Sebenarnya, kualitas buah atau janjang pada kelapa sawit itu bukan dipengaruhi oleh pupuk. Bukan sama sekali dipengaruhi oleh pupuk. Jadi, yang mempengaruhi janjang atau buah pada tanaman kelapa sawit itu disebabkan oleh karena 4 faktor. Selamat berjumpa kembali, sahabat rani, sahabat pemiliknya, profil menampung saja keadaan, khususnya yang dikatakan di Indonesia. Sebenarnya, kualitas buah atau janjang pada kelapa sawit itu bukan dipengaruhi oleh pupuk. Bukan sama sekali dipengaruhi oleh pupuk. Jadi, yang mempengaruhi janjang atau buah pada tanaman kelapa sawit itu disebabkan oleh karena 4 faktor utamanya. Ada 4 hal yang mendukung pertumbuhan buah pada kelapa sawit. Bukan pupuknya, yang utamanya. Jadi, yang pertama itu adalah air. Air sangat menunjang sekali dalam pertanian kelapa sawit, khususnya tanaman kelapa sawit untuk menunjang produksi buah yang optimal, yang maksimal itu dikarenakan oleh air. Air sangat berperan penting dalam pertumbuhan kelapa sawit, terutama seperti ini. Ini janjangnya besar. Kebutuhan air dalam tanaman kelapa sawit itu secara rata-rata dalam satu bulan itu kurang lebih 30-an liter. Kebutuhan airnya, tanaman kelapa sawit. Oleh sebab itu, pada kebanyakan perusahaan sekarang menciptakan atau mengadakan sebuah konservasi. Konservasi untuk menahan air, keberadaan air. Biasanya juga para perusahaan, kekebunan, memempaatkan tumbuhan-tumbuhan untuk penahanan air seperti tanam LCC atau kacangan. Kemudian seperti ini, ada pakis yang kita biarkan juga di sini, di sekitar sini. Ini fungsinya untuk menahan lajunya deras air, supaya kelembapan dalam tanah pada tanaman kelapa sawit ini selalu terjaga. Indikator yang digunakan, bahwa tanaman ini bisa menjaga kelembapan. Indikatornya kita lihat di dalam, di sini. Di bawah tanaman ini, pasti lembab, basah pada tanaman kelapa sawit tersebut. Oleh sebab itu, para petani sawit semuanya, kalau ketemu yang seperti ini, pakis-pakisan seperti ini, kita jangan dimusnahkan. Baik-baik kita pelihara, jaga konservasinya, begitu di sekitar perkebunan kita. Kemudian faktor yang kedua, yang sangat penting sekali itu adalah jumlah cahaya yang masuk, panjangnya cahaya atau kisaran cahaya yang masuk pada tanaman kelapa sawit. Pada umumnya, dalam kondisi normal, tanaman kelapa sawit akan memerlukan jumlah matahari, sinar matahari itu masuk kurang lebih lima jaman dalam satu hari. Jadi, frekuensi lima jam per hari itu dikatakan sudah normal dalam perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu, para petani semuanya, untuk menjaga hal yang demikian, supaya tanaman kelapa sawit kita selalu terpenuhi kebutuhan cahayanya, makanya kita perlukan jarak tanam yang standar. Jarak tanam juga sudah pernah saya bahas dalam video saya, silahkan di cek di channel saya. Kemudian, untuk mengoptimalkan cahaya, kita biasa menembang kayu-kayu yang tinggi yang akan berpengaruh pada tanaman ini, sehingga tanaman ini tidak etiolasi atau tidak terganggu. Begitu ya, untuk hal yang demikian, untuk cahaya. Mengapa ini cahaya perlu juga? Terlalu juga saya jelaskan. Proses fotosintesis di dalam tanaman ini juga harus terjadi secara normal, optimal. Baru dia bisa bertumbuh bagus janjang-janjang seperti ini. Janjangnya. Jumlah cahaya yang masuk semakin banyak, jumlah cahaya yang masuk akan semakin bagus. Jadi, itu untuk jumlah cahaya. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah, apa saudara-saudara yang perlu tahu ini adalah, yang ketiga adalah pelepah. Jumlah pelepah ini harus dijaga. Jumlah pelepah dalam satu pohon pelepah sawit itu kita jaga maksimal atau kisaran rata-rata 40 sampai 45 atau 46, 46 ya. 46 pelepah dalam satu pohon ini yang kita jaga. Seperti ini, ini dia. Untuk ke sana ada 46 pelepah ini yang harus kita jaga. Mengapa? Karena pelepah ini adalah kuncinya juga tumbuhnya ini. Penopangnya ini kita perkirakan mengapa 46 derak, 66. Karena kita perkirakan tanggungan yang ditanggung oleh beban oleh pohon kelapa ini, kelapa sawit ini, kurang lebih 200 atau 300an kilo. Jadi, kita perkirakan persiapkan kelopah 40 sampai 46 pelepah. Jadi, dia akan menopang kurang lebih 200an kilo. Dan, dengan jumlah pelepah yang demikian, maka juga sudah diteliti, dipastikan tidak akan menggabung hal yang ini, buah ini, dan mencukupi untuk pengambilan proses fotosintesis juga melalui pelepah, melalui daun, sehingga diseluruhkan. Perlu Bapak Ibu Tani, sahabat pemilik kreator semua ketahui juga, kontribusi dari kelopah tanaman kelapa sawit ini sangat penting untuk menonjang faktor produksi, khususnya pandan-pandan atau janjang-janjang pada buah kelapa sawit. Kontribusinya ini sangat penting. Perlu diketahui bahwa, satu pelepah ini berkontribusi sebanyak kurang lebih 5 kilo untuk janjang kelapa sawit. Oleh sebab itu, kalau berkurangnya pelepah, akan berdampak bahkan membuat tanaman tersebut stres. Satu pelepah berkurang, berarti kita sudah mengurangi kurang lebih 5 kilo jumlah timbangan atau berat tada janjang kelapa sawit kita. Terus itu, jumlah pelepah ini perlu dipertahankan dan juga kalau lebih juga tidak juga baik untuk tanaman pelepah sawit. Yang berikutnya tidak kalah penting adalah selain kelapa, itu adalah yang terakhir barulah yang pupuk. Ini dia, unsur hara atau karena tanaman itu sangat penting. Pupuk memang bukanlah yang pertama, tapi dia juga sangat penting dalam menonjang pertumbuhan buah, batang, daun, akar berjelas bagi tanaman kelapa sawit. Pupuk memang sangatlah penting juga untuk tanaman kelapa sawit, namun sebelumnya dia harus melalui dulu tahapan ada 3 tahap yang terlebih dahulu sudah kita jelaskan. Barulah pupuk bisa berjalan dengan normal dan diserap oleh tanaman. Jadi itu saja dulu penjelasan dari saya, simak terus video saya dan jangan lupa like dan subscribe-nya karena channel ini masih membutuhkan dukungan dari saudara semuanya. Selamat menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!